Upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dewasa ini tidak hanya domen pemerintah saja. Tetapi peran para pihak seperti sektor swasta dan civil society. Keterbatasan kapasitas anggaran, personil, skill dan tanggung jawab sosial lingkungan atau TGSL perusahaan menjadi bagian penting mewujudkan kolaborasi sinergitas swasta dan pemerintah. Pertanyaannya, bagaimana strategi konkrit saudara membangun kerjasama sinergitas pemerintah daerah dan swasta dalam meningkatkan sumber daya manusia SDM unggul, kompetitif dan siap pakai di Kabupaten Kapuas? Waktu Anda 1 menit 30 detik, silakan. Terima kasih. Pertama saya ingin sedikit mengkoreksi bahwa anggaran kita di Kabupaten Kapuas itu sebenarnya masih ada. Setiap tahunnya masih ada silpa kalau saya tidak salah 600 miliar. Silpa itu artinya dia tidak teranggarkan dengan baik. Kalau kami akan sangat memaksimalkan dengan anggaran 600 miliar kalau saya tidak salah, maka itu akan banyak hal yang bisa kita buat dengan duit 600 miliar. Itu satu. Yang kedua, kalau kita menginginkan pihak swasta datang ke Kabupaten Kapuas, yang pertama adalah kita harus secara regulasi memudahkan bagaimana caranya perizinan ini jangan ditambah ruwut lagi. Dengan omnibus law yang sebenarnya niatnya untuk memudahkan investasi masuk yang langsung ditarik oleh pemerintah pusat, maka kita jangan bikin lagi satu birokrasi yang menyebabkan orang lain itu males datang ke Kapuas. Kemudian kita juga harus memahami infrastruktur itu menjadi berperan penting untuk bisa menarik orang datang. Saya katakan sekali lagi, di Kapuas ini gelap gulita, bagaimana orang mau datang dengan keadaan gelap gulita? Terangnya cuma di kota, tapi di desa-desa semuanya gelap. Nah, dengan adanya demikian, maka kita ketika memudahkan dan menunjang investasi itu datang, insya Allah investasi datang, membawa duit, dan itu akan sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa tercapai. Terima kasih. Baik, silahkan dijawab. Terima kasih. Terima kasih.